oke teman-teman kali ini akan kami lakukan penaburan pupuk kimia yaitu sp36 atau pupuk pospat ya teman-teman dan itu poska dengan perbandingan ini satu kilo poskanya setengah kilo ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman aduja channel tubers terima kasih masih menyaksikan Maman aduja channel oke teman-teman karena teman-teman banyak bertanya waktu itu ya di Facebook di grup-grup apa sih rahasianya itu tanaman kok bisa lebat bisa subur bisa tinggi begitu ya nah disini admin akan bongkar bagaimana cara admin membuat media tanam super aktif ya teman-teman jangan di skip jangan dipotong-potong ya teman-teman saksikan terus sampai habis step by step dari pembuatan media tanam pada tanaman tomat waktu itu ya teman-teman tapi kali ini admin akan share ke teman-teman semua tuh yang sebelah sana itu akan dibuat media tanam untuk menanam cabai rencananya teman-teman oke teman-teman selamat menyaksikan kali ini admin akan share ke teman-teman semua untuk membuat media tanam ya teman-teman oh ya teman-teman untuk media tanam yang bagus ya kita canggul dulu seperti ini membuat guru dan seperti ini lalu kita diamkan sekitar 15 hari ya teman-teman bisa teman-teman saksikan ya sekarang media tanam ini sudah ditumbuhi rumput nah ini ciri-ciri media tanam sudah bisa ditanami tapi teman-teman admin tidak langsung tanami admin akan netrekan kembali media tanam ini dengan ini panis dan wipol dan juga akan ada beberapa perlakuan makanya saksikan terus videonya teman-teman oke teman-teman media tanam ini saat admin mencangkul dan setelah mencangkul admin sudah masukkan beberapa amunisi untuk menyeburkan tanah ya teman-teman apa saja amunisinya ini ya teman-teman admin waktu itu kasih garam ya ditabur tipis-tipis di permukaan tanahnya lalu setelah admin tebar garam admin tebar ini kapur ya 15 hari yang lalu admin tebar tipis-tipis juga dan ini ya teman-teman semen ya teman-teman admin tabur di bedengan ini ya teman-teman di depan sudah teman-teman saksikan itu ada tanki ada air di ember ini akan admin gunakan untuk menyepray media tanam dengan recikan tadi wipol dan vanis untuk menetralisir patogen-patogen yang tidak menguntungkan bagi tanaman ya teman-teman oke admin akan segera melakukan penyeprayannya ini ya teman-teman kita gunakan wipol disini pin oil yang fungsinya untuk membunuh kuman ya bakteri juga ini disinfektan ya teman-teman lalu ini kanis oke teman-teman terima kasih masih menyaksikan maman arja channel kali ini akan admin taburkan beberapa pupuk dasar ini sudah admin siapkan amonisinya dan hari ini kita akan taburkan semua baik yang kompos ataupun yang POC ya teman-teman setelah kemarin kita spray media tanamnya ini dengan wipol dan vanis ya teman-teman oke kali ini akan admin tabur di situ teman-teman tapi akan digaris dulu seperti itu karena nanti proses penanaman cabainya di kiri-kiri kanan gua barik oke teman-teman kali ini akan admin lakukan penaburan pupuk kini yaitu sp36 atau pupuk pospat ya teman-teman dan itu poska dengan perbandingan ini satu kilo poskanya setengah kilo ya teman-teman kita gunakan empat kaleng susu ini teman-teman satu dua dua tiga empat untuk poskanya kita kasih dua kaleng susu ya teman-teman satu dua dua selanjutnya kita akan taburkan itu itu adalah ampas dari asam batu ya batu yang dibakar lalu dimasukkan ke dalam POC dan ini ampasnya kita juga akan taburkan sebagai tambahan unsur hara pospat dan magnesium serta yang lainnya dan besi juga ada di situ pastinya untuk selanjutnya kita akan taburkan pupuk kompos juga yaitu yaitu dua karung kecil itu pupuk kompos ya yang sudah diperlimentasi yang sudah beberapa bulan mungkin ada 7 bulan ya untuk yang disana itu adalah tanah hutan langsung dari gunung ya teman-teman itu tanah gunung tanah hutan yang beberapa waktu lalu admin ambil ya dan ini ini adalah tanah perakaran bambu ya teman-teman oke kita yang pertama kita masukkan dulu yang itu tanah hutan ya teman-teman selanjutnya ini ekmol dari akar bambu oke teman-teman selanjutnya kita langsung ke pengocoran ini pupuk organik yang sebelumnya sudah admin pos yaitu jlf ya teman-teman jlf dari buah tomat dan itu itu adalah rendaman semen dan ini ini adalah rendaman ampas karbit kita akan mikir teman-teman rendaman ampas karbitnya kita kasih dua gelas atau 400 ml ya teman-teman rendaman semennya kita kasih empat gelas ya teman-teman tanamannya boleh kita kasih itu dua ya kita kasih empat gelas ininya kita kasih dua gelas ya teman-teman satu dua 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 oke teman-teman ini pupuk andalan kita ya imo 2 di dalamnya ada mikorija dan tricoderma juga jamur yang lain ini sebagai dekomposer juga sebagai pupuk ya teman-teman fungsinya untuk melindungi tanaman dari patogen ya dan juga untuk menyuburkan tanah ya teman-teman karena ini belum ada tanamannya kita kasih dosis tinggi ya teman-teman admin kasih 2 gelas ya atau 400 ml 1 2 untuk selanjutnya ini NPK booster kita pakai ini padahal tinggi kalium ini tidak masalah justru ini bagus untuk merangsang perakaran ya teman-teman 1 2 NPK boosternya juga kita kasih 2 gelas ya teman-teman oh ya untuk yang lain teman-teman yang lain mungkin ini menyebutnya bionuklir ya teman-teman inilah bionuklir yang admin punya ya yang sudah dipermentasi NPK dengan air jakaba dan lain-lain ya oke selanjutnya ini nitrobacter kita kasih 2 gelas juga ya teman-teman 1 2 wow bisa teman-teman saksikan dan dengarkan inilah nitrobacter ya pH-nya tinggi ketika dia dicampur dengan pH yang rendah pH asam maka akan seperti ini untuk selanjutnya ini BOC kelor kita juga kasih untuk memacu pertumbuhannya nanti 1 2 kita kasih 2 gelas juga dan ini boron kita juga kasih ya 1 2 ini kita penuhkan ya teman-teman jadi nanti 10 liter untuk 2 gulutan ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sudah menyaksikan step by step proses pembuatan media tanam super aktif ya untuk kali ini dan teman-teman semua ada satu lagi yang terakhir yaitu proses penutupan tanah kembali tadi kan sudah digaris ya teman-teman dan ini yang terakhir kita tutup media tanam ini dengan kayu ya teman-teman dengan kayu ya teman-teman caranya cukup mudah kita tinggal geser saja dengan kayu untuk mengembalikan tanah kembali menutup pupuk dasar yang sudah kita aplikasikan tadi ya seperti ini caranya ya teman-teman oke teman-teman untuk video selanjutnya akan segera hadir ya teman-teman proses pemasangan mulsa makanya saksikan terus video Maman Adja Channel jangan lupa untuk yang baru menemukan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan apabila ada saran atau kritik silahkan teman-teman tulis di kolom komentar jangan lupa ya teman-teman klik notifikasinya oke sampai ketemu di proses pemasangan mulsa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton